Sampurra sun palawargi, kumah kabarna, mudah-mudahan damang ya geng Sebalik lagi di Kalota Project yang senantiasa nemenin gebutnya kalian Seperti biasa, gue mau lanjutin film yang kemarin tentang pampir itu Yang belum nonton part satunya bisa dicek di Kalota Project aja ya Penasaran kan? Subscribe dulu dong, baru gue mulai Udah belum? Kalo udah, yuk baskan aja lah Cek kidut Pas kemarin Eben diserang sama temennya sendiri Akhirnya ia berhasil selamat dan balik lagi ke loteng Singkat waktu, kini sudah badai salju Mereka yang tinggal sedikit dan lagi itu bergegas menuju minimarket Seperti rencana di awal Disana mereka semangat pake banget Ambil ini dan itu yang bisa dipake dan dibutuhkan Tapi tiba-tiba mereka denger suara aneh Mereka was-was dan tiba-tiba pampir anak kecil dateng Mereka semua panik saat itu untuk menghindar dari si bocil pampir Eben pun meriksa pake kapak yang ada Ia berhasil mengatasi dibantu Jack yang melakukan fatality Jack merasa berdosa banget Tapi ya sudahlah itu kan udah jadi pampir ya Di hari 18 mereka masih diem di minimarket Kini mereka tengah menyusun rencana buat bersembunyi berpindah ke kantor polisi Eben kini beraksi untuk mengalihkan perhatian pampir ke salah satu rumah yang punya alat yang bisa menghasilkan sinar ultraviolet Kan kalau sinar kayak gitu pampir bakal kaduruk gengs Eben pun keluar sambil teriak-teriak manggil para pampir yang disaksikan sama para pampir di atas genteng-genteng rumah Dan mulai mengejar Eben Setelah sampai di rumah Eben segera mempersiapkan alat yang dimaksud Sementara rombongan Stella Mulai berjalan meninggalkan minimarket Menuju sel penjara Tapi gak semulus yang diinginkan Ada satu pampir yang menghampiri dan melahap Salah satu dari mereka Mereka langsung pergi menjauh Tak bisa menolong karena sama saja dengan bunuh Dirman Balik lagi ke Eben yang lagi riweh Nyiapin sinar ultraviolet Karena di luar dia sudah dikepung para pampir Salah satu pampir cewek yang akan mencuduk Eben Niat jahat pun segera dilaksanakan Tapi naas Pas masuk dia malah kaduruk karena sinar yang Eben pancarkan Eben pun segera kabur lewat pintu belakang Kini giliran bow yang akan mengalihkan perhatian Agar Eben mulus nyampe ke kantor polisi Stella pun hanya bisa harap-harap cemas Bow pun keluar mengendarai traktor Dan menabrak-nabrak para pampir yang ada Masukkan Tidak 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 Nah, karena hal itu dia harus tewas Eben cuma bisa merhatiin temannya dari jauh dengan perasaan sedih Pas masuk ke kantor polisi Ternyata jumlah mereka cuma tinggal 6 orang lagi Dan naasnya lagi Dan lagi salah satu dari mereka tertular pampir anak kecil pas di minimarket Dia gak mau berubah jadi pampir dan minta buat dibunuh aja Eben pun mengerti dengan situasi ini Dan membawa orang itu ke sebuah ruangan untuk di fatality Eben merasa berdosa tapi ya gimana lagi Kini sudah 27 hari mereka terperangkap di kantor polisi Eben ngeliat ada senter dari rumah temen dinasnya yang bernama Billy Stella dan Eben pun lari kesana Tapi betapa gelonya si Billy dia bunuh istri dan anaknya karena takut jadi pampir Dan pas dia mau bunuh Dirman pistolnya kosong Kesel sih tapi yaudahlah Mereka pun bawa Billy ke kelompok mereka di kantor polisi Tapi anehnya pas mereka nyampe disana Di kantor polisi keadaan sudah kosong entah kemana Stella berfikir kayaknya mereka udah pindah ke sebuah pabrik kosong Yang gak jauh dari kantor polisi Mereka pun kesana tapi bersembunyi dulu di kolom rumah karena badai salju Lalu ada bocil gemoy yang lagi berjalan Mereka tahu itu mah pancingan dari para pampir Tapi Stella berhasil nyelamatin si bocil Dan saat itu juga mereka lari ngabret Billy dan Eben berhasil sampai ke pabrik Yang dimana kelompok mereka ternyata bener udah ada disana Sementara Stella ketinggalan dan ngumpet di kolom mobil Eben berusaha menghubungi istrinya itu Dia bilang bakal nyelamatin Stella bentar lagi Tapi kepungan pampir terlalu banyak Yang membuat Eben kesulitan menjemput Stella Menahan dingin di kolom mobil dengan salju Yah itulah penderitaan Stella saat itu Eben juga bilang besok pajar akan datang Dan kita akan menyaksikan pajar itu bersama Tapi keadaan diperburuk lagi Dengan ulah pampir yang menabur oli ke sepanjang jalan Dan mereka membakar seluruh bangunan disana Stella pun terjebak kebaran api Eben yang tak kuasa melihat istrinya disana pun Dia pun berniat mengambil darah dari Billy yang sudah terkontaminasi pampir Dengan jarum suntik dan menyuntikannya ke tubuhnya Karena dia harus menjadi pampir juga untuk mengalahkan pampir Agar kekuatannya seimbang Hal itu ditentang orang-orang terutama Jake adiknya Tapi tekan Eben sudah bulat Dia pun menyuntikkan darah itu dan kini Eben berkontraksi menjadi pampir Dia mengalami sakit yang luar biasa untuk perubahannya ya Tapi ditahan Kini Eben pun keluar dan buy one dengan si ketua pampir Awalnya Eben kesulitan dan kewalahan Tapi akhirnya Eben bisa menang dengan pukulan badang Mobile Legends Melihat ketuanya Kao Anggota pampir lainnya Udah nyerah di luar dan pada kabur Stella pun keluar Dan melihat suaminya itu Kini telah berubah menjadi pampir Dan ia tak bisa terkena sinar matahari Kini Simrali ke Eben dan Stella Yang tengah menunggu Fajar terbit bersama Seperti janji Eben Fajar yang menyenari kota itu Berbarengan dengan Eben Yang harus terbakar di pelukan istri tercintanya Dan film pun selesai Gimana? Ending yang cukup mengsedih banget kan Apalagi perjuangan Eben sebagai seorang suami Kepada Stella yang baru aja baikan Coba aja kalo misalkan gak ada wabah Gak jelas kayak gitu Mungkin mereka juga udah seneng-seneng Yaudah lah Segitu aja reviewan film dari Kalota Project Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke temen-temen kalian Kalian juga boleh request mau film apa lagi nih Yang bakal Kalota Project review Gue pamit undur diri See you on next video Bye-bye